Kia EV6 baru menjadi perhatian anjing robo yang mengemaskan. Awal pekan ini, Kia merilis preview tempat Super Bowl yang akan datang, menampilkan robot anjing lucu, alias RoboDog, dengan lagu Hit Bonnie Tyler dari tahun 1983, Total Eclipse of the Heart, diputar di latar belakang. Jika Anda menyukai penggoda itu, maka Anda mungkin akan menemukan tempat 60 detik penuh yang benar-benar mengemaskan. Tentu saja, ini bukan iklan untuk RoboDog, Melainkan untuk Kia EV6 yang sepenuhnya baru dan sepenuhnya elektrik, kendaraan listrik baterai khusus pertama dari pembuat mobil dan yang pertama dari 11 model elektrifikasi baru yang diperkenalkan secara global oleh 2026 di bawah apa yang disebut strategi plan S dari merek tersebut. Sejauh menyangkut RoboDog, Anda dapat melihat, turnaround dance, di TikTok, atau pergi untuk pengalaman augmented reality berbasis QR Code yang memungkinkan pengguna untuk mencari hewan yang dapat diadopsi di area lokal mereka. Kia bekerja sama dengan yayasan Pathfinder dalam masalah ini. Mari kita bicara tentang tempatnya, yang merupakan iklan Super Bowl ke-13 Kia. Ini terbuka di RoboDog, tanpa kesepian di beberapa toko elektronik, ketika tiba-tiba ia melihat seekor anjing, asli, mendapatkan perhatian dari seseorang di luar. Kemudian terlihat seorang pria muda mencabut Kia EV6-nya dari stasiun pengisian dan pergi. Maju cepat sedikit dan RoboDog mengejar EV6, melompat ke atasnya dari jarak yang sangat jauh pada saat-saat terakhir pengisian dayanya. Memudar menjadi hitam, dan tiba-tiba matanya mulai terbuka berkat pria yang menghubungkannya ke EV6, menggunakan charger bawaan mobil. EV6 menandai awal Kia sebagai penyedia solusi mobilitas berkelanjutan dan merupakan langkah selanjutnya dalam peralihan kami ke elektrifikasi, kata VP Pemasaran Kia Amerika, Russell Wager. Untuk memperkenalkan lebih dari 100 juta pemirsa ke Kia EV6, kami ingin menyandingkan masa depan dengan emosi yang kita semua tahu dan pahami hari ini, cinta yang dapat dibagi antara manusia dan hewan. Sayang sekali RoboDog tidak nyata, tapi mungkin itu yang terbaik saat ini, dilihat dari bagaimana iterasi nyata dari mesin semacam itu, maaf akan menelan biaya jauh lebih banyak daripada label harga $299 yang terlihat di awal klip. Pada kenyataannya, itu mungkin akan menelan biaya ribuan dolar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!